Jadi kalau diri kita tidak pernah ada, maka diri siapa yang ada ini? Yang ada itu hanyalah diri Allah SWT. Maka insan inilah tempat nyatanya memandang Allah secara sempurna, secara jelas dan secara wujud. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda wa dinilham. Liuzihirahu ala dini kullihi arsalahu basyirah wa nakhirah. Wada'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajamunira. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammad an abduh wa rasuluhu la nabiya ba'ala. Waqallahillazhi ta'ala bilquranil karim. A'udzubillahimina syaitanirraji bismillahirrahmanirrahim. Wa makhalaktul jinnah wal insa ila li'amudu. Inna ni anna Allah. La ilaha illa ana fa'bud. Sadakallahulah. Bapak ibu, saudara, dan anak-anak kami. Jamaatauhid yang dirahmati Allah. Sebagai ahlul kasab. Yang mana hati dan juwanya telah terang dan tajam. Memandang dengan pandangan Allah. Tentu ia bisa dan mampu untuk membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat. Orang yang telah mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat. Maka dialah yang akan bisa membuka rahasia tabir, hakikat, tujuan penciptaan jinn dan manusia. Bahwa sesungguhnya hakikat, tujuan penciptaan jinn dan manusia itu adalah untuk mengenal, untuk menyaksikan, untuk menyatakan akan keesaan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sekalian alam dan pada diri kita ini. Bahwa tidak ada yang pantas kita ibadati. Tidak ada yang layak kita tuju dan kita cari. Serta tidak ada yang layak kita nyatakan pada alam dan pada diri. Dari semua ibadah dan ketatan yang kita kerjakan. Melainkan hanya Allah semata-mata. Begitulah hendaknya pandangan ahlul kasab musyit terang dan tajam. Untuk memandang dan menyaksikan akan kewujudan Allah pada alam dan pada dirinya. Sehingga ibadah dan ketatan yang ia kerjakan itu betul-betul ibadah yang fanah dan bakok. Ibadah yang fanah dan ibadah yang bakok. Itulah ibadah yang ma'rifat. Ibadah yang tidak lagi terpandang dan tertiliakan dirinya. Di dalam dia melakukan suatu ketaatan kepada Allah. Maka yang ada berdiri semata-mata dengan dirinya sendiri. Itulah Allah sendiri. Makanya Allah itu bersifat kiamuhu binapsihi. Allah itulah yang berdiri dengan dirinya sendiri. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada sesuatu yang lain daripada dirinya. Itu adalah bentuk dan rupa yang lain daripada diri Allah itu sendiri. Disitulah letaknya. Bahwa Allah itu mukhalafatulil khawadis. Walaupun dia itu berbeda dengan sesuatu. Namun dia itu nyata pada sesuatu. Bahkan sesuatu itu adalah bentuk dirinya yang lain. Diri yang lain itu tidak ada lain. Dia dirinya sendiri. Maka yang terpandang. Yang tertilik dalam bentuk rupa yang berbeda. Tidak lain adalah Allah semata-mata. Namun pengabdian seorang hamba kepada Allah itu Bapak Ibu. Kadangkala dibangun di atas fondasi syariat. Ada yang mendirikannya itu di atas fondasi torekat. Dan ada pula yang mendirikannya itu di atas fondasi hakikat. Dan ada pula yang mendirikan ibadah itu di atas fondasi ma'rifat. Maka malam ini kita akan mencoba untuk menilik dan menyilau sejauh mana ibadah dan ketatan yang kita lakukan selama ini. Apakah ibadah kita itu masih berjalan di tempat? Atau ibadah kita itu telah hijrah dari syariat kepada torekat? Kalau ibadah kita itu telah berada di torekat. Apakah ibadah kita di torekat itu telah berhijrah dia kepada hakikat? Dan ibadah yang telah berdiri di atas hakikat. Apakah ia telah berhijrah kepada ma'rifat? Jadi di malam pergantian tahun ini Bapak Ibu, kita mencoba untuk menyilau, untuk menyentat dan menilik ke dalam diri kita ini. Karena orang-orang yang mampu memahami akan rahasia dirinya di dalam melakukan suatu ibadah dan ketatan kepada Allah itu. Hanya dirinya sendiri dengan dirinya Allah SWT. Maka disinilah peranan niat itu Bapak Ibu memberikan corak dan warna dia. Dari setiap ibadah dan ketatan yang kita lakukan. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW selalu memberitahukan kepada diri kita ini. Apa kata beliau? Man aradha ayya'lamu ma'lahu inda Allah fal yanzur ma'lillahi indahu. Barang siapa yang ingin tahu makom dan kedudukan dirinya kepada Allah dari setiap ibadah dan ketatan yang ia kerjakan. Kata Rasul, fal yanzur ma'lillahi indahu. Maka silau, maka lihat dan senter ke dalam hatimu. Bagaimana kamu mendudukan Allah itu di dalam dirimu. Karena sesungguhnya kata Rasul, Allah itu mendudukan hambanya itu sesuai dengan ukuran hamba mendudukan Allah itu pada dirinya. Bagaimana kita memposisikan, mendudukan Allah di dalam diri kita, maka disitulah makom kita itu di sisinya Allah. Makanya untuk memahami akan rahasia itu, Bapak Ibu, itu terletak di dalam niat kita masing-masing. Inilah rahasianya Nabi mengatakan, Innamal a'amalu bin niat. Sesungguhnya setiap perbuatan, setiap amal, setiap ketaatan yang kita kerjakan itu. Itu letaknya pada niat. Kalaulah senuruh amal itu letaknya di dalam niat. Lalu niat itu letaknya di mana? Niat itu makomnya di mana? Niat itu letak dan makomnya itu ada di hati kita masing-masing. Jadi di hati itulah kita tahu tujuan dan motivasi, ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu. Ya, maka yang mesti dipahami. Tubuh kita ini, ini adalah sebagai makmum saja bagi hati. Kalaulah tubuh ini ada sebagai makmum bagi hati, itu hati itu adalah sebagai imam bagi tubuh kita ini. Jadi tubuh berimam kepada hati, hati itu berimamnya kepada Allah. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Maka disitulah kita paham, kita tahu akan rahasia tujuan motivasi, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Apakah kita makom kita di syariat atau di terikat? Apakah makom kita itu di hakikat atau sudah sampai kepada ma'rifat? Inilah Bapak Ibu, malam ini kita coba untuk menuliskan ayatnya. Bapak Ibu, semuanya sudah hafal ayatnya ini. Wama kholaktul jinnah wal insa ila liya'budu Kita terjemah Bapak Ibu? Wama apa artinya? Dan tidaklah kholaktu aku jadikan. Aku itu siapa itu? Kita, Muhammad, Allah. Allah. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jinnah wal insa. Ya, yaitu kaumnya jin dan manusia. Illa liya'budun. Kecuali untuk menyembah dan beribadah. Jadi tujuan hakikat penciptaan jin dan manusia itu Tidak lain adalah untuk menyembah atau beribadah. Kalaulah tujuan Allah menciptakan bangsa jin dan manusia untuk beribadah. Lalu apa hakikat ibadah yang dikerjakan itu? Hakikat ibadah ini, Bapak Ibu, ya, itu adalah mengenal. Hakikat beribadah itu adalah mengenal. Kalaulah hakikat ibadah itu mengenal. Lalu apapun lah hakikat daripada mengenal. Hakikat daripada mengenal ini, ini yang disebut namanya dengan musyahada. Nah, yaitu menyaksikan. Kalaulah hakikat mengenal adalah musyahada dan menyaksikan. Kemudian hakikat musyahada itu apa? Hakikat musyahada itu, ini yang disebut namanya dengan liqo. liqo, liqo itu ya berjumpa, bertatap wajah. Hakikat daripada liqo itu, ini yang disebut namanya dengan zuk. Zuk. Zuk itu nikmat. Nikmat. Kalaulah hakikat liqo itu adalah zuk atau nikmat, maka hakikat zuk itu, itu tidak lain adalah fana. Fana itu sudah lebur. Sudah lenyap, sudah sirna, akan wujud dan sifatnya di dalam wujud dan sifatnya Allah. Jadi hakikat fana, hakikat lebur, sirna wujud dan sifatnya itu, ke dalam wujud dan sifat Allah, maka itulah yang menjadikan fana itu menjadi bakhobillah. Bakhobillah. maka disitulah letaknya dia itu berkekalan Bapak Ibu. Inilah rahasia akan hakikat penciptaan jindan manusia itu. namun masing-masing kita tentu punya motivasi, dorongan, dan tujuan yang berbeda. Sesuai pula dengan idayah dan anugerahnya Allah yang Allah titipkan kepada diri kita. Namun kita selalu bagaimana ibadah kita itu jangan sampai jalan di tempat. mesti ibadah kita itu selalu hijrah. Bagaimana supaya ibadah kita itu selalu hijrah? Maka selalulah kita itu mengenal dan memahami akan rahasia diri kita ini. Semakin kenal kita, semakin paham kita, siapa akan rahasia diri kita ini? Maka semakin kenallah kita yang diri sejati itu. Tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah kenal namanya diri sejati yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita sadar bahwa diri kita ini sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kapan sejak mula jadinya diri kita tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu nyata, pada sejak itu pula diri kita tidak pernah ada. Jadi kalau diri kita tidak pernah ada, maka diri siapa yang ada ini? Yang ada itu hanyalah diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insan inilah tempat nyatanya memandang Allah secara sempurna, secara jelas, dan secara wujud. Disitulah letanya Allah itu kiamuhu binapsihi. Jadi untuk memahami ini Bapak Ibu, Bapak Ibu makomnya di mana? Tentu Bapak Ibu yang akan menyilang dan menyentar kedudukan ibadahnya itu sampai detik malam ini. Di mana? Kita lihat Bapak Ibu. Ibadah yang kita lakukan ini, yang pertama Bapak Ibu, ada makomnya itu di syariat. makom syariat ini Bapak Ibu, ini yang disebut namanya makom mujahadah. Mujahadah. Makom yang bersungguh-sungguh. yang kedua, disebut namanya makom torikot. Makom torikot ini, ini yang dikatakan namanya makom murokoba. Hadirnya, hati dan jiwa bermahabbah dengan Allah. Dan yang ketiga, disebut namanya makom hakikat. Makom hakikat itu yang disebut namanya dengan makom musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan keujutan dan kezahiran Allah pada diri sendiri secara sempurna. Kemudian, yang terakhir adalah makom ma'rifat. Makom ma'rifat itu ini yang disebut namanya dengan makom muka syafa. makom muka syafa itu tidak ada lagi namanya tabir atau penghalang sedikitpun untuk memandang Allah itu. Jadi, dalam beribadah, kita mesti hijrah, Bapak Ibu, mesti berpindah, mesti naik makom. Kalaulah selama ini makom kita ini di desa liat, mestinya kita berpindah, berhijrah kepada makom terikat. kalaulah selama ini makom kita diturrikan dalam beribadah, mestinya kita berhijrah kepada makom hakikat. Kalaulah selama ini makom kita beribadah kepada Allah pada makom hakikat, kita mesti berhijrah, mesti kepada makom ma'rifat. Makom ma'rifat itulah makom kesempurnaan di dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan. Lalu apa bedanya antara satu makom ke makom yang lain dan bagaimana cara melihatnya, bagaimana cara kita menentukan dan menilainya kita berada di makom yang mana. Untuk melihat dan menentukan kita berada di makom yang mana, maka ini yang dikatakan oleh Nabi tadi, setiap amal itu tergantung pada niatnya. Ini kata Nabi. Setiap amal itu tergantung terletak pada niatnya. Yang dikatakan niat itu makhotaro bibalika. Yang dikatakan niat yang terlintas, yang terbetik di dalam hati, itulah yang dikatakan niat. Lalu niat itu makomnya di mana tempatnya? Makomnya niat itu letaknya di kolbu. Kolbu itu ya hati. Jadi niat itu makomnya adalah di kolbu, kolbu itu ya hati. Maka yang dikatakan suara hati, itu tidak adalah fasnya, tidak ada suaranya. Ini yang dikatakan la sautun wala harpun. Tidak ada huruf dan tidak ada suara. Itulah yang dikatakan namanya niat itu yang sebenarnya. Maka niat itu betul-betul letaknya di dalam hati, sedangkan hati tidak ada huruf dan suaranya. Disinilah kita tahu untuk menilik dan menyilau kedudukan dan makom kita dalam melakukan satu ibadah dan ketatan yang pertama kita lihat makom syariat atau makom mujahadah. Makom syariat ini Bapak Ibu orang yang duduk di makom syariat atau di makom mujahadah setiap ibadah yang dia kerjakan setiap ibadah yang dia tunaikan setiap ibadah yang dia dirikan tujuannya itu untuk melakukan suatu tuntutan kepada Allah. setiap ibadah yang dia tunaikan itu tujuannya untuk melakukan tuntutan maksudnya itu dia beribadah selalu melakukan namanya tawar menawar dengan Allah. Dia beribadah itu tujuannya untuk bernegosiasi dengan Allah. Dia beribadah itu tujuannya itu untuk melakukan hitung-hitungan dengan Allah. Dia beribadah itu tujuannya untuk mencari untung dan labah dengan Allah. Dia beribadah itu betul-betul ingin berdagang dan berbisnis dengan dengan Allah. Jadi kalau ada diantara kita sampai saat ini malam ini melakukan setiap ibadah dan ketatan itu tujuannya untuk melakukan tuntutan tawar menawar negosiasi hitung-hitungan berbisnis dengan Allah. Maka makom kita itu disebut makom syariat namanya Bapak Ibu. Jadi makasihnya itu keraja lalu dikaku lalu ditanyanya pahalunya apa upahnya apa padahal amal belum dikerjakannya tapi lalu ditanyanya kalau mau lakukan amalku ibadah barah gadang pahalunya apa yang bisa mau dapatkan dari ibadah yang seperti itu lalu melakukan tuntutan Bapak Ibu. Orang yang melakukan tuntutan tawar menawar dengan Allah. Maka selama ini dia tidak pernah yakin dengan janjinya Allah kepada dirinya. Seolah-olah Allah itu dalam pandang hatinya bisa saja mungkir janji karena kan Allah itu fa'alulima yurid katanya. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Sehingga dalam beribadah itu ada udang dibalik bauat ada niat di dalam niat kalau dia tidak mendapatkan sesuatu dari ibadah dan ketatan yang Allah perintahkan kepada dirinya ya ogah untuk apa beribadah pasti dia malas berdoa malas berzikir malas beribadah karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang ia lakukan dalam beribadah karena dalam pandangannya mereka Bapak Ibu aku akan patuh kepada Allah aku taat kepada perintah Allah apa yang Allah perintahkan kepada diriku aku akan kerjakan tapi ingat dibalik perintah yang Allah aku kerjakan ini aku akan menuntut balas kepada Allah Allah mesti melayani akan keinginan diriku ini bahayanya ya jadi dia menuntut Allah itu dengan amal yang dia kerjakan boleh dia patuh kepada Allah boleh dia taat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada dirinya dia kerjakan tapi dibalik dari seluruh ibadah dan ketatan yang dia kerjakan itu keinginan hatinya Allah juga akan melayani akan diriku kalau sudah ada niat kita Allah ingin melayani kita berarti kita sudah akan menjadikan Allah itu menjadi buddha napsu apa pantas Bapak itu apa patut seorang hamba yang mengaku bertuhan kepada Allah lalu Allah jadikan sebagai buddha napsunya Allah sebagai pemuas hajat kebutuhan dan keinginannya padahal seluruh amal ibadah yang kita kerjakan sebesar apapun amal yang keluar dari diri kita itu bukanlah hasil daripada kemampuan kita itu bukanlah hasil daripada ikhtiar kita seluruh ibadah dan ketatan yang kita kerjakan itu adalah bentuk anugerah dan kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada diri kita kalau kita sadar kita paham dan mengerti seluruh amal yang keluar dari diri kita ini adalah sebagai bentuk anugerah rahmat dan kasih sayangnya Allah maka dimana letaknya kita akan menuntut Allah dengan amal yang kita perbuat tak bisa kita tuntut Allah itu dengan amal yang kita lakukan Bapak Ibu karena amal yang kita lakukan itu terjadinya karena anugerah dan kasih sayang Allah kepada diri kita maksudnya apa kalau tidak ada rahman Allah tidak ada anugerah Allah tidak ada kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita maka kita tidak akan pernah bisa melakukan ibadah dan ketatan kepada dirinya ini yang mesti dipahami firman Allah yang selalu dilengah-lengahkan oleh manusia kalau bukanlah anugerah aku kepada dirimu kalau bukanlah anugerah dan kasih sayang aku kepada dirimu aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa melakukan ibadah dan ketaatan kata Allah tak bisa kita sholat tak bisa kita berpuasa semuanya ibadah yang kita lakukan mampunya kita beribadah itu karena anugerah Allah kepada diri kita jadi mustinya apa Bapak Ibu terima kasih Terima kasih telah menonton